Sudah banyak infonya sebenarnya Sumpah di DX, jadi mungkin Pak Anjar juga itu ketinggalan ya Ternyata Sumpah di DX, lain yang Tiga tadi, ada Unilever BRI, ada RU Ternyata waran terstruktur nanti Lima, itu besok Yaitu BCA, Mandiri Antam, Pegas, dan MDKA, gitu, gak usah Tawati Sumpah di DX, kalau memang ketinggalan Karena memang udah gak bisa lagi Memesan di pasar perdana, bisa Ketika udah diperdagangkan di pusat Di secondary market Ataupun nanti RHB Kita doakan dalam waktu dekat Mengeluarkan produk lain lagi Jadi teman-teman bisa Seri yang akan menyukai Betul, seri berikutnya Kita udah ngomongin banyak Tentang struktur waran, cuman yang Biasanya ditanyakan oleh orang-orang Adalah, apa sih cuannya Saya Itu kan, apa keuntungan saya Kalau mau beli waran struktur Oke, keuntungannya itu Sebenarnya gini Kegunaannya si waran terstruktur itu Pertama, sebagai Lindung nilai Atau bisa Biasa kita sebut itu hedging Karena gini Waran terstruktur Itu modal awalnya kan murah Ya kan Tapi Kita bisa mendapatkan exposure yang sama Dengan Kita membeli Membeli si Saham underlyingnya itu Jadi exposure-nya sama Dengan Pergerakannya si Underline-nya Misalnya gini Oke Contoh kayak Saya kasih contoh lah ya Kayak Misalnya Bentar Kayak BBCA BBCA sekarang itu Satu lot Bisa sekitar 880 ribuan lah Oke Benar kan Nah Kalau misalnya Waran-nya BBCA Yang akan listing besok Itu Harganya Sebentar Harganya WTAA Saya lihat dulu Harganya itu BBCA Di 550 Rupiah Oke Berarti Hanya perlu sekitar 55 ribu Untuk bisa dapat Satu lot Padahal kan Iya Tapi exposure-nya Bisa berkali-kali lipat Dengan Kalau kita Punya Istilahnya berkali-kali lipat Dari si underlying-nya Karena di Waran terstruktur itu Ada yang namanya Effective gearing Ya kan Tapi jangan lupa Walaupun kenaikannya bisa berkali-kali lipat Tetapi resikonya juga bisa berkali-kali lipat Karena Efektive gearing itu Kayak pisau bermata dua Kalau misalnya naik tinggi Bisa berkali-kali lipat Kalaupun turun juga Bisa berkali-kali lipat Gitu Cukup murah sebenarnya Coba nih deh Tadi udah dicontohkan Putriana BCA-nya itu Waran tersturnya itu 500 perak 55 ribu ya Dengan 550 perak Perininya Teman-teman udah bisa beli Kalau kita lihat BCA-nya sendiri Sahamnya Ini bahkan di 8.875 Butuh 800 ribu Lebih Teman-teman Berkali-kali lipat ya Berkali-kali lipat Makanya dibuatlah waran tersturnya ini Teman-teman punya change Beli dengan harga berak Tetapi Teman-teman bisa dapat keuntungannya Yang berlipat juga Gitu Tetapi tetap Harus tahu ya Haris-haris return ya bu Betul Gini Karena kan pergerakannya Waran terstruktur itu Mengikuti pergerakannya Underlying Ya kan Jadi Ketika si underlying-nya itu Menguat Tadi saya bilang Waran tersturnya Akan ikut menguat Berkali-kali lipat Ya Begitu juga Kalau Underlying-nya lagi turun Pergerakannya waran Juga akan turun Berkali-kali lipat Gitu Oke Itu keuntungannya Ini langsung tadi Udah di Ini bu Diserang netizen Pak Anjar Kalau resiko Jatuh tempo Harga turun Bagaimana nih Resiko Jatuh tempo Harga turun Oke Gini Kalau misalnya Saat jatuh tempo Itu Yang dihitung Adalah Lima hari Penutupan Si underlying Jadi Lima hari penutupan Underlying Itu dirata-rata Lalu Dikurangi Harga strike Harga strike Price itu Atau exercise Itu udah Jentukan di awal Oke Ya Setelah pengurangan itu Lalu dibagi Sama rasio Jadi Masing-masing 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 Terstruktur itu Mempunyai Rasio lah Ya kan Kalau misalnya Yang Tiga pertama Setiga seri itu Rasionya tiga Oke Lalu Ya Yang Lima seri ini Juga rasionya Masih tiga Gitu Jadi ada Rumusnya ya Benar ada Rumusnya Nanti saat Saya di IDX Sumut Kita kerasin Lebih detail ya Siap Langsung itu Bisa Rumusnya Rumusnya Gimana Perhitungannya Benar Cuman Gak usah khawatir Jadi gini Saya pusing Nanti ngitungnya Tenang Nanti yang ngitungin Itu Kese Karena Kese Dan kepe Karena Yang melakukan Perhitungan Saat jatuh tempo Itu mereka Yang mendistribute Kerekening Nasabah Itu juga Mereka Gitu Bukan RHB Jadi fair lah Istilahnya Dan aman Fair dan aman Itu sama Seperti saham Kok Ada SRO Yang meregulasinya Gitu Tidak perlu Kawatir Kalau Risiko Secara umumnya Pak Ketika Membeli Warang Tersebut Resikonya Yang pertama Itu Ada Ya tadi Saya bilang Resiko dari jiring Karena jiring itu Seperti Pisau bermata dua Ya kan Kalau misalnya Warrennya Eh si Underline nya lagi naik Dia akan naik Berkali-kali lipat Begitu juga dengan turun Akan Berkali-kali lipat Juga penurunannya Resiko kedua Itu Resiko pasar Seperti Sama seperti Si Underline lah Ya kan Resiko saham Underline nya Yang ketiga Resiko Peluruhan Waktu Atau Time value Jadi Si Warren Terstrukturkan Ada yang namanya Jatuh tempo Ya Atau Exercise Date Ya kan Nah Kalau misalnya Makin mendekati Jatuh tempo Biasanya Si time value nya Itu akan makin habis Saya tahunya Time value Dari mana Nanti Pas kita Edukasi Di IDX Sumut Saya akan jelasin Saya akan pulik Satu persatu Ya kan Terus Yang ke Eh kelima Itu resiko Likwiditas Yang Yang kelima Resiko Penangguhan saham Underline Jadi misalnya Saham Underline nya Lagi di Suspend Warren Terstrukturnya Bagaimana Karena Pergerakan Underline nya Tidak ada Maka Warren Terstrukturnya Tidak akan bergerak Juga Ya itulah Resikonya Siap Siap Jadi tidak akan bergerak Juga ya Ketika disuspend Ya Kayak Kayak kemarin Itu Seingat saya Unilever ya Jadi sempat Saham Unilever nya itu ARB Nah Warren nya bagaimana Warren nya juga Tidak bergerak Tetap turun Dalam juga Tapi kan Setau saya Dua hari ya ARB nya ya Dua hari berturut-turut Langsung ya Naik lagi Betul Tapi ketika disuspend Tadi Memang dia Tidak bergerak Atau masih bisa Dijual sebenarnya Barang strukturnya Masih bisa dijual Tapi memang Tidak bergerak Sih Itu Karena kan Underline nya Tidak bergerak Benar Oke Siap Ingat yang tadi Sempat dinotes Oleh Bu Triana Bahwa Warren structure Ini mengikuti Pergerakan Saham Indumnya Ini Oke Bu Apakah Warren structure Ini Sebenarnya Lebih cocok Dijadikan Investasi Jangka pendek Untuk para trader Atau bisa juga Menjadi investasi Sebenarnya Untuk investor Jangka pendek Sebenarnya sih Lebih cocok Untuk investor Jangka pendek Atau mungkin Biasa disebut Scalper Ya kan Yang suka cari Cuan-cuan Harian Nah itu lebih cocok Sebenarnya Pergerakan harian Dibanding Jika Di hold Sampai jatuh tempo Gitu Karena misalnya Gini Jatuh tempo Masih Sembilan Bulan Masih panjang Terus Saham Si Warren Ini Sudah naik Misalnya Kayak Adro Kemarin Sempat Naik 15% Itu Kalau Misalnya Investor Sudah Cuan Ya sudah Dilepas Aja Kalau menurut saya Ya kan Daripada Di hold Sampai jatuh tempo Gitu Jadi Ini lebih cocok Sebenarnya Buat Investor Jangka pendek Scalper Biasa Kita Sebut Dan tentunya Juga Harus Ini Harus Ngerti Sebenarnya Mengenai Waran terstruktur Ini Sampai DX Sebelum Mentrading Kannya Itulah Kita Sebut Istilah Jadi Gini Sebenarnya Kalau Misalnya Apa Namanya Saya Kasih Gimana Caranya Buat Milih Waran terstruktur Biasanya Kalau Saya Edukasi Itu Banyak Tanya Gimana Caranya Saya Buat Milih Waran terstruktur Yang ada Jadi Yang pertama Investor Itu Menganalisa Saham Underline Jadi Yang Dianalisa Itu Saham Underline Bukan Waran terstrukturnya Gitu Dan Yang kedua Dilihat Dilihat Jatuh Temponya Rentang Waktunya Itu Masih Panjang Apal Mendekati Jatuh Tempo Karena Tadi Saya Bila Kalau Mendekati Jatuh Tempo Time Valuenya Sudah Makin Habis Terus Yang Ketiga Disesuaikan Dengan Prodisi Pasar Kalau Misalnya Paul Warren Tadi Saya Bila Cocok Untuk Pasar Yang Sedang Bully Yang Keempat Yang Terakhir Harus Sesuaikan Dengan Profil Resiko Masing-masing Investor Karena Masing-masing Investor Punya Profil Resikonya Jadi Disesuaikan Saja Mantap Tipsnya Ini Sudah Jelas Dari Bu Triana Teman-teman Analisa Underline Sahamnya Kebetulan Dari Indeks IDX30 Jadi Lumayan Teman-teman Terbantu Untuk Underline Linen Juga Analisa Dari Sebijak Temponya Kemudian Yang Ketiga Teman-teman Lihat Kondisi Pasar Dan Yang Terakhir Struktur War Ini Teman-teman Lihat Dari Profil Resiko Teman-teman Sendiri Apakah Cocok Atau Tidak Karena Ini Lebih Ke Arah Trading Tadi Untuk Trader Yes Untuk Trader Nah Bu Tadi Kondisinya Untuk Bullis Jadi Gimana Kalau 2023 Banyak Yang Mengkhawatirkan Resesi 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 Cuman Gini Itu Banyak Ya Istilahnya Di luar sana Kan Banyak Yang Bilang Wah Nanti Tahun Depan Akan Resesi Akan Resesi Cuman Ya Ya Balik Lagi Tergantung Resiko Profil Masing-masing Aja Gitu Karena Kalau Misalnya Kita Melihat Hanya Dari Segi Dari Satu Sisi Resesi Ya Kapan Majunya Gitu Kita Jangan Jangan Apa Namanya Balik Lagi Tetap Profil Resiko Masing-masing Kalau Emang Mau Lebih Menyukai High Risk High Return Ya Produk Ini Sangat Cocok Karena Modalnya Juga Kecil Ya Kan Betul Modalnya Kecil Jadi Teman-teman Bisa Turut Bergabung Merasakan Nikmatnya Warantar Struktur Ini Dan Tentunya Juga Harus Tahu Resikonya Oke Thank you Bu Triana Saya Coba Lihat Tadi Banyak Juga Kita Bahas Nanti Kita Harus Sisa Ini Nanti Untuk Ketemu Offline Yang Lebih Detail Lagi Arif 17 Di kantor Bursa Efek Indonesia Di Jalan Juanda Baru Nomor 15-6 Jang 3 Sore Teman-teman Silahkan Daftar Biar kita Tahu Jumlah Pesertanya Ataupun Konsumsinya Itu Tentunya Siap Thank you Bu Triana Sebelum Kita Akhir Ibu Ada lagi Jadi Pesan-pesannya Gini Sebelum Berinvestasi Atau Sebelum Sobat Investor Istilahnya Jual Beli Warant Terstruktur Ada Baiknya Harus Memahami Produk Ini Lebih Detail Terus Warant Terstruktur Ini Lebih Cocok Untuk Yang pendek Lebih Cocok Untuk Short term Trader Scalper Tapi Bagi Investor Yang mempunyai Profil Resiko Menyukai Profil Resikonya High risk High return Produk ini Sangat Cocok Banget Oke